Intro Halo, kembali lagi dengan saya, Cien Hari ini kita membuat video khusus untuk menjawab Pertanyaan yang di komen ya, di komen di video kita sebelumnya Jadi kita langsung aja, hari ini kita menggunakan kaca dengan tebal 5 mili tempered Kita pecahkan ini, kemudian kita basahin ya, katanya harus dibasahin Kalau yang maling-maling yang itu, yang ada di berita-berita lah, di TV Itu biasa mereka menggunakan ludah ya, jadi gak mungkin dong kita menggunakan ludah Kita menggunakan cairan, air, jadi kita basahin, baru kita lemparkan ke kaca Kita langsung aja ke eksperimennya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke itu tadi eksperimennya, jadi nggak berhasil pecah ya Jadi memang kaca tempered memang dia sangat kuat Tetapi gimana maling-maling itu bisa memecahkan kaca jendela di mobil itu ya Karena memang yang kita sediakan ini adalah tempered yang tebalnya 5 mili Dimana kalau di mobil biasanya 2, sekian mili ya 2, sekian mili sampai 3 mili jadi lebih tipis Karena di produksi mesin kita bukan khusus untuk otomotif Sehingga kaca yang minimal di tempered itu bisa di 4 mili ya Jadi kita nggak menggunakan kaca yang 2, sekian mili tadi Dan kalau memang memecahkan kaca tempered itu bukan cuma dari sekali aja bisa pecah Memang harus beberapa kali Dan mengapa busi itu bisa memecahkan kaca tempered? Karena memang busi itu bahannya keramiknya itu sangat kuat Jadi setara kekuatannya itu dengan intan berlian yang ada di mata pisau potong kaca Nah tips, kalau misalnya dalam keadaan terjebak di dalam mobil Kita ingin memecahkan kaca jendela tempered yang ada di mobil itu Maka gunakanlah barang yang tajam ya Kalau bisa dari metal yang tajam Jadi biasanya di bus yang besar itu biasanya kita akan menjumpai Kalau kalian yang memperhatikan, kalian akan menjumpai yang bentuknya itu ada handle Kemudian ada bentuk tajamnya Jadi dia bentuknya kayak mata Mata yang kerucut gitu ya Jadi agak tajam Tapi tuh bahannya itu dari baja Jadi biasanya itu memang digunakan untuk memecahkan kaca Jadi kalau di bus-bus besar itu biasanya ada Kita pukul dengan kekuatan di bagian kaca jendela tersebut Kita udah pakai busi Jadi ini udah di luar pertanyaan Komen-komen yang ada di Youtube kita ya Jadi karena gak pecah biasanya saya akan geram dan akan berusaha memecahkan kacanya Jadi coba kita menggunakan barang-barang tajam ya Seperti gunting dan ini kita coba menggunakan paku tembak Jadi mengukur kekuatan dari kaca tempered dengan ketebalan 5mm Jadi sudah terjawab semuanya ya Jadi kaca tempered itu bukan tidak bisa pecah Kemarin-kemarin itu saya sering menjelaskan bahwasannya Kelemahan dari kaca tempered itu ada di ujung-ujung kaca ya Jadi sebenarnya di bagian tengahnya juga Kalau kita memang berkekuatan tinggi Menggunakan barang tajam metal yang berkekuatan tinggi juga bisa pecah Nah sekian video kita kali ini Kalau kalian yang masih belum puas Masih pengen eksperimen lainnya Boleh langsung komen di bawah Kita akan proses Thank you Thank you Terima kasih.